Inilah sosok Sunarwan alias SW, pria yang menambak pengendara lain menggunakan senjata api, diketahui Sunarwan merupakan pengusaha asal kendal. Dia juga menggunakan senjata api jenis kilok yang berisi, tetapi digunakan secara sembrono dan arogan hingga merugikan orang lain. Kejadian itu terekam dalam kamera video yang dibagikan akun Instagram peristiwa itu terjadi di titik perbaikan Jalan Pantura-Demak Kudus, km 32.650, Kamis 19 September 2024 sekitar pukul 13 WIB. Ahmad Laili Dimiyati tidak menyangka menjadi korban penembakan saat sedang melintas di jalan raya wilayah Kabupaten Demak, Jawa Tengah tersebut. Dia diketahui adalah pengemudi mobil Pajero asal kota Semarang menjadi korban penembakan pengemudi lain. Insiden penembakan berulang itu mengenai ban mobil Pajero yang dikemudikan Dimiyati ketika lalu lintas macet. Kemacetan memang sempat terjadi di Pantura Trengguli, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah Jatan. Sebelumnya diberitakan, aksi koboi jalanan viral di media sosial usai menembak ban mobil milik pengendara lainnya di Jalan Raya Demak Kudus, km 32 desa Trengguli, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Kejadian itu terjadi pada Kamis 19 September 2024 diketahui pelaku berinisial Sunarwan asal Kabupaten Kendal itu jengkel tak bisa menyalip pengendara mobil di depannya. Akibatnya, Sunarwan langsung menembak ban mobil pengendara lain di penyempitan perbaikan Jalan Trengguli, Demak. Pelaku sempat diamankan oleh petugas di Kabupaten Kudus usai berusaha kabur dari kejaran petugas. Laporan tersebut tentang terjadi penembakan ban mobil Pajiro milik pengguna jalan yang dilakukan oleh Sunarwan pengendara mobil Honda BRV. Mobil menuju ke arah Karanganyar, Demak, ungkap Kasihumas Pores Demak AKP Jarno. Jumat 20 September 2024, menerima laporan tersebut Kapolsek Karanganyar bersama anggota melakukan penghadangan jalan yang akan dilewati pelaku, pada saat pelaku mendekati petugas, langsung tancap gal, sehingga lolos. Selanjutnya Kapolsek Karanganyar beserta anggota melakukan pengejaran sampai di lampu trafik link Kencing Kudus. Saat lampu merah akhirnya mobil berhenti dan mobil patroli backbone memepet mobil BRV milik S. Kemudian Kapolsek beserta anggota melakukan penangkapan dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan mobil pelaku. Saat diintrogasi, pelaku mengatakan bahwa dia tidak terima dengan pengendara mobil Pajirol yang memepet dan akan menyenggol mobil pelaku. Jarno menambahkan pelaku S setelah diamankan Polsek Karanganyar selanjutnya pelaku dan barang bukti diserahkan ke Satres Krimpores Demak untuk proses lebih lanjut. Pihak kepolisian juga menemukan selongsong peluru kosam di lokasi kejadian. Jangan lal, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!